Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian dimanapun anda berada Terima kasih menonton video ini Kali ini saya akan bercerita tentang Benda-benda atau senjata-senjata yang digunakan pada perang banjar Disini ada dua senjata ya yang digunakan pada perang banjar Nah namun sebelum saya akan bercerita tentang senjata-senjata Yang digunakan pada perang banjar Teman-teman mohon di tolong di like subscribe dan komen pada kolom komentar yang ada disini Dan berikan masukannya kepada saya untuk menunjang video ini untuk lebih baik lagi Oke teman-teman langsung saja saya akan langsung menginformasikan Dan memberikan penambahan ilmu untuk kita semua Terutamanya untuk kita sendiri dan lingkungan kita sekitarnya Nah pertama-tama disini ada berbentuk panjang ya Seperti yang kita lihat di sampah ini Ini adalah terbuat dari besi Namanya itu adalah sungga Dimana sungga ini yang terbuat dari besi Dari besi dan ini terbuat dari besi yang sangat berat ya Sangat berat, sangat kuat dan tebal Nah dimana sungga ini adalah merupakan salah satu senjata yang digunakan pada perang banjar Di daerah benteng gunung madang Kandangan ya Atau hulu sungai selatan Senjata ini biasanya dipasang ya Nah sungga ini biasanya dipasang di bawah jembatan yang dibuat sehingga sebagai jebakan Sehingga apabila dilewui oleh musuh Apabila dilewui musuh Yang akan lewat Maka jembatan tersebut akan nerontoh Dan musuh yang jatuh tertancap pada sungga tersebut Nah nanti apabila musuh nanti akan melewati jembatan Nanti dia akan nerontoh dan dia akan terjegur dan terjatuh mengenai sungga Sehingga dia tertusuk dan terbunuh Jadi disini adalah salah satu alat jebakan yang digunakan Untuk melawan penjajah tentara Belanda ya Dimana tentara Belanda dihalau agar supaya dia mau naik ke atas jembatan Dan jembatannya itu kita putuskan talinya Dan dia akan tertusuk oleh sungga Nah ini adalah salah satu strategi untuk melawan perang untuk tentara Belanda Untuk mengalahkannya Nah ini adalah sungga yang pertama Nah disini ada lagi yang berbentuk seperti Bulet atau bundar ya Ini adalah namanya bandol borgol kaki Dimana bandol borgol kaki ini terbuat dari besi Dan beratnya pun sangat berat ya Hampir 10 kiloan dalam satu ini Ini ada dua ya Bandol borgol kakinya ini ada dua Dimana bondol borgol kaki ini digunakan sebagai pemberat Pada ujung borgol kaki tahanan agar tidak melarikan diri Jadi Tahanan itu dibaringkan lalu Ditaruhkan bondol borgol kakinya ini di tangan di kaki ya Jadi dia tidak bisa Agar dia tidak bisa lari dan melepaskan diri Nah ini juga digunakan sebagai Apa namanya untuk Perlawanan untuk melawan tentara Belanda untuk tahanan ya Kalau bahasa inggrisnya ini adalah Vendom of fat curves Asset as awake on the end of the feed cups to friend visioner's escape Nah yang artinya adalah Bandol borgol kaki digunakan sebagai pemberat pada ujung borgol kaki Dan kaki tahanan agar tidak melarikan diri Jadi agar dia tidak bisa melarikan diri Nah Ini berbicara tentang Dua senjata Yang digunakan untuk Jebakan ya Dan untuk tahanan Yang ini namanya sungga Nah teman-teman jadi sudah tau ya Ini adalah namanya sungga yang bentuk panjang Yang kecil ini adalah namanya Yang bulat ini adalah namanya bandol borgol kaki Yang dimana bandol borgol kaki ini Digunakan sebagai pemberat Atau pengikat kaki yang digunakan Untuk tahanan agar tahanan itu tidak melarikan diri Nah mungkin sekian teman-teman Video kali ini Saya bercerita tentang Dua alat senjata yang digunakan Untuk melawan Tentara Tentara Belanda Kalau kalian suka video ini Mohon teman-teman Subscribe dan Apa namanya like ya teman-teman Sehingga Video ini bisa berlanjut Untuk terus menulis Terima kasih teman-teman Atas pertifasinya Telah menonton Telah Menyukai Salam hormat Dari kami Sahabat Bernia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati